Halo guys, selamat datang di channel saya ini sepi 2 kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi HP Xiaomi Redmi Note 7 aplikasi Google Drive itu lemot kalau dibuka itu lemot ataupun nelet, ataupun loading terus padahal paket internetnya ada padahal tidak gangguan padahal aplikasinya sudah di update tapi kalau dibuka itu lemot oke, langsung saja ke solusinya pertama kita pencet dulu pengaturan ataupun setelan HP ini dia pengaturan kita pencet kemudian sampai di pengaturan ataupun setelan HP kita pencet kartu SIM dan jaringan seluler ini dia kita pencet kartu SIM dan jaringan seluler kemudian sampai disini pencet SIM 1 atau SIM 2 yang kita gunakan untuk internet disini saya menggunakan SIM 2 kemudian pencet nama titik akses kemudian pencet tambah di bagian kiri bawah kemudian disini kita cukup mengisi nama dan APN yang lainnya biarin saja untuk nama kita isi AH AHA kemudian oke untuk APN kita isi AH juga kemudian oke jadi cukup nama dan APN yang lainnya biarin setelah itu kita simpan dengan cara pencet lainnya yang ada di bawah tengah kemudian simpan setelah itu kita beralih ke APN AH sampai checklistnya berwarna biru jika sudah berwarna biru seperti ini sekarang kita aktifkan mode pesawat setelah itu matikan kembali mode pesawatnya setelah itu aktifkan data selulernya jika data selulernya sudah aktif jaringan 4G nya sudah muncul sekarang silakan teman-teman buka kembali aplikasi Google Drive nya maka akan normal dan tidak lembut lagi oke semoga bermanfaat data guys